Dibilang pengamat kadrun. Itu sebenarnya yang ingin saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Denny Batubara. Seperti biasa kita membahas berbagai topik. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Kang Tamil. Selamat pagi, Kang Tamil. Selamat pagi, Om Denny. Iya, senang bisa ngobrol-ngobrol di sini. Nah, saya mengikuti channelnya Kang Tamil ini yang baru-baru ini terkait dengan pengamat kadrun. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Oh iya, jadi itu kan lagi rame tentang PPDB. Jadi, awalnya ada beberapa teman infoin. Bang, itu PPDB lagi rame, Bang. Saya bilang, rame apanya? Ada yang cek tuh panjang lebar. Jadi, intinya tentang pointer tentang usia. Saya cek, saya cek, saya cek, apa namanya, undang-undang ya kan? Ada Permendikbud nomor 44. Saya baca, kemudian saya baca juga, apa namanya, SK, Kepala Dinas Pendidikan. Nah, jadi kan kadang-kadang itu saya bilang, masyarakat kita ini minat bacanya itu sangat kecil. Orang nitik berat kan itu kan pasal 6, 7, 8, itu kan. Pasal 25 di lembaran terakhir nggak dibaca. Nah. Jadi, yaudah, kita ulas. Saya ulas. Begitu saya ulas. Waduh, sebelum saya ulas, ini teman-teman wartawan minta pernyataan. Wawancara kan, saya sampein. Ui, rame. Dibilang pengamat kadrun. Itu sebenarnya yang pengen saya tanya. Ini kan, Pilpres kan sudah berlalu, ya. Sudah ada pemenang, segala macam. Bahkan, calon yang satunya sudah gabung juga ke yang menang. Nah, apa sih yang membuat masalah kadrun-kadrun ini masih terus terjadi? Bahkan di sospek itu sangat tajam itu perang antara mantan pendukung yang dulu-dulu. Ya. Gini, Om Denny. Kalau saya lihat, ya. Bergabungnya Pak Prabowo ke kubunya Pak Jokowi ini, ini tidak menyenangkan banyak pihak. Banyak pihak itu yang selalu saya sebut itu dengan penjahat politik. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, fenomena-fenomena hari ini, itu ada yang namanya IO politik. IO politik itu apa? Dia ambil panggung dulu. Dia ambil panggung dulu, dia kemudian menyerang kubu A. Menyerang kubu A, mengatasnamakan relawan kubu B. Padahal kalau dicek, dia ini nggak pernah terdaftar di relawan kubu B secara ofisial. Gitu juga, dia menyerang kubu B, mengatasnamakan dirinya relawan kubu A. Padahal nggak pernah terdaftar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memang sengaja bikin kacau, kemudian, apa namanya, mempersiapkan panggung penyerangan politik. Jadi, kurang lebih ketika nanti ada orang yang berseberangan dengan kubu A, dia berharap orang akan nyari dia, gitu. Ini yang saya bilang, ini yang saya bilang IO politik. Jadi, dia siapkan dulu pakai biaya dia, habis itu kemudian ketika ada yang berkepentingan, Pak Geni. Ini lagi nge-leveling kita nih, pengaman kadrut. Itu ya. Nah, sebenarnya kan pada saat Pak Prabowo gabung ke Pak Jokowi, kan nggak ada lagi yang bisa diserang sebenarnya. Karena itu udah. Betul. Atau mungkin ini juga jadi alasan mengapa sekarang semuanya sasarannya ke Pak Anies. Iya, jadi kan begini. Ketika Pak Prabowo itu gabung ke kubunya Pak Jokowi, harusnya kan situasi politik kita ini kan politik yang nyaman. Iya. Iya kan, nggak. Tidak ada lagi ria, tidak ada lagi apa-apa. Nah, tapi ada oknum-oknum tertentu, yang seperti saya bilang tadi, IO politik, ini mencari-cari. Karena kalau situasinya ini adem, mohon maaf, kita nekutip. Dia nggak makan, gitu. Iya, 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 iya. Nah, gitu. Jadi, hari ini Anies, Anies dilihat panggungnya sangat seksi. Anies dilihat panggungnya sangat seksi, kemudian apa aja yang dilakukan Anies disalahin. Makanya saya bilang, sebelum nge-labelin saya pengamat kadron, coba cek. Saya punya pernyataan-pernyataan di media itu, kalau saya kritik Anies, kurasa saya paling kejam dengan kritik dia. Iya. Gitu. Apakah ini juga bentuk kegamangan di 2024, karena Pak Jogowi kan nggak bisa mencalorkan lagi. Iya, benar. Nah, jadi gini. Sama tuh. Saya sempat ulas kemarin di 2024. Jadi, saya bilang, simbol-simbol politik yang kita bisa tangkap menuju 2024 itu, ini masih terlalu dini. Iya, iya, betul. Ini masih terlalu dini. Nah, simbol-simbol politik itu akan muncul dengan jelas, ya, itu setelah 2022. Kita kan sama-sama tahu, ada yang namanya Undang-Undang Pemilihan Umum Serta. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang itu kan sampai hari ini tidak ada pilkada serentak setelah 2020. Tapi, info-infonya itu Undang-Undang kan sedang mau direvisi, melihat situasi dan kondisi. Artinya, kalau 2022 ada pilkada, PR Pak Anies itu harus memenangkan pilkada dulu. Iya, 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 betul. Kan gitu? Itu yang pertama. Nah, sebelum itu, kita sama-sama tahu, dia ini tidak berbaju partai. Dia kan bukan orang partai. Betul. Kalau kita lihat sejarah, Pak Jokowi dulu tidak pernah mencitrakan dirinya secara gamblang sebagai orang partai. Tapi, kita semua tahu bahwasannya dia kader PDIP. Iya. Nah, kalau Pak Anies nggak ada sama sekali, ya. Pak Anies tidak sama sekali. Dan tidak pernah, orang kan gini, orang mengatakan bahwasannya, oh, Pak Anies itu kadernya PKS, gitu. Tapi, dia dengan gamblang membantah itu. Bahwasannya, saya bukan kader partai politik manapun. Gitu. Jadi, simbol-simbol ini, simbol-simbol ini membuat kita itu bisa dengan jelas, dengan jelas melihat bahwasannya posisi Pak Anies itu di mana. Tapi, saya katakan, jangan salah kalau hari ini kurang lebih Pak Anies dikait-kaitkan, itu dengan teman-teman yang hilafah, gitu ya. Tapi, jangan salah. Dalam politik apa saja bisa terjadi? 2024 bisa jadi Pak Jokowi atau PDIP dukung Anies. Bisa jadi. Nah, bisa jadi. Makanya, saya bilang, 2022 itu penentu. Umpama, 2022 dikatakan ketika Anies selesai, ya. Itu kan akan ditunjuk pelaksana jabatan. Pelaksana jabatan untuk meneruskan jabatan kepala daerah sampai 2024. jika dengan alasan ASN di Kemendagri itu, apa namanya, nggak cukup. Kemudian, ada kebijakan ditunjuk kepala daerah yang menjabat, tapi dengan jabatan pelaksana jabatan, itu sinyal. Sinyal apa? Pak D dukung si Anies. Iya, betul, betul, betul. Jadi, semuanya itu baru akan jelas di 2022, ya. Kalau sekarang masih berapa-raba semua, ya. Sangat, sangat prematur. Kalau sekarang kita bicara, sangat prematur. Nah, tapi ada sinyal baru, nih. Nah, kemarin itu kan sempat jadi perhatian kenapa masalah lumbung pertanian, lumbung pangat itu diserahkan ke Pak Prabowo, bukan ke Pak Menteri Pertanian. Nah, cuman kan ada yang bilang karena Pak Prabowo ini memang pernah di AKTI dan itu memang menjadi program yang dulu dia tawarkan Pak Capres. Nah, tapi ada orang yang menganalisis bahwa ya ini tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Prabowo di 2024, gitu. Kalau saya bilang, ini tidak terlepas dari kaitan putusan MA kemarin. Ketika putusan MA itu muncul, gegernis Indonesia. Makanya saya selalu katakan, poin utamanya adalah kekurangan pemerintahan kita hari ini tidak bisa mengelola komunikasi publik dengan baik. di setiap badan, di setiap kementerian. Saya lihat poinnya, kesalahannya ya di situ. Nah, ketika muncul keputusan Mahkamah Agung nomor 44 itu kemudian dipenetrasikan orang dengan berbagai cara yang seolah-olah muncul tuh hashtag dalam satu luar ini saya lihat presiden ilegal, saya lihat. Nah, itu kemudian untuk menetralisir itu saya lihat pola kemarin. Sesatu pesawat, berdua, 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 di luar dari itu, memang seperti yang tadi Om Denny sampaikan, Pak Prabowo itu memang dulu dia di HKPI. Dari dulu visi-misi Pak Prabowo itu adalah ketahanan negara, substansinya adalah ketahanan pangan. Kalau kita lihat dulu waktu debat-debat capres kan, nah jadi Pak Jokowi ini melihat bahwasannya Pak Prabowo itu ngelotok benar tuh dengan sistem itu. Nah, sehingga saya kira dengan ditunjuknya Pak Prabowo untuk sebagai komando di bidang lumbung pangan nasional, ini bukan suatu hal yang aneh. Hanya kan begini, dalam implementasinya pasti juga tetap akan melibatkan Menteri Pertanian dan kemudian Menteri-Menteri yang lain agar bisa bersifat. Nah, kalau kita lihat nih peta politik saat ini kan artinya ya pertarungan sudah selesai, ini harus berjalan. Nah, seperti yang Kang Tamil tadi bilang, yang masalah itu dikomunikasi publiknya, nah apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Menurut saya yang harus diperbaiki adalah para oknum-oknum, nah ini saya bilang nih, para oknum-oknum yang berada di kubu pemerintahan hari ini, jangan mengedepankan ego pribadi. Gitu. Kalau kita lihat, simbol-simbol komunikasi, simbol-simbol politik, banyak oknum-oknum di tubuh pemerintah hari ini, itu mengedepankan agenda-agenda pribadi. Iya, iya, iya. Karena mereka tahu, 2024 ini tidak ada calon petahana. Iya. Semua mencari jalan agar bisa memunculkan dirinya, sehingga apa saja yang tidak punya potensi konflik, itu dibuat konflik manajemen. Sehingga muncul riak-riak. Nah, tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Ketika muncul riak-riak, dia bisa masuk nanti muncul sebagai pahlawan. Iya, iya, iya. Nah, tapi sampai hari ini, yang saya lihat, semua malah jadi blunder. Iya, betul. Tidak ada tuh yang bisa mengelola itu, kemudian muncul dari pahlawan, tidak bisa. Justru ini semua, justru. Semuanya blunder. Kalau kita lihat dari awal ya, dari awal tentang, apa namanya, masalah pembatasan wilayah dari sisi corona, itu ada aturan yang tumpang tindih, Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Industri, semuanya jadi blunder. Tidak ada yang bisa mengelola itu, sesuai dengan agendanya. Karena dia lupa. Ketika dia membentuk satu agenda, yang lain juga bikin agenda, dan itu kontaktif. Bahkan, hari ini saya baca, mereka mengakui, kalau untuk data COVID aja itu masih, beda versi, ya. Betul. Betul. Nah, kalau kita kembali ke 2024, nah ini kan banyak nih, tokoh-tokoh yang sudah mulai di-endorse lah sifatnya, yang mulai banyak dipublikasikan, bahkan beberapa survei-survei itu, dengan jelas-jelas menyebutkan nama gitu. Ada Tretwan Kamil, ada Gubernur Jawa Tengah, dan sebagainya. Apakah ini, apa tidak terlalu cepat, kalau menurut Kang Tamil? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka, ini kan gini, sekarang yang dikapitalisasi itu, Ridwan Kamil, terus kemudian Ganjar, lalu Kofifa, kan begitu. Nah, ini dikapitalisasi, merujuk kepada apa? Merujuk kepada sejarah munculnya Pak Jokowi, yang dari wali kota, kemudian jadi Gubernur, kemudian diangkat, kemudian masuk dalam zona Pilpres. Nah, tapi orang lupa, lupa satu hal, lupa satu hal apa, mekanisme yang sudah terjadi itu, itu kecil sekali kemungkinan untuk terulang dua kali. Iya, 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 iya. Yang paling memungkinkan apa, yang selalu dikatakan orang, tua kursi Gubernur DKI, gitu. Tua kursi Gubernur DKI. Nah, kalau kita bicara Ganjar, kemudian kita bicara Kofifa, dan kemudian kita bicara Ridwan Kamil, prosesnya masih panjang. Kalau kita lihat dari sisi Ridwan Kamil, Kofifa, Ganjar, yang benar-benar merupakan kader partai politik, itu hanya Ganjar. Iya. Nah, hanya Ganjar. Tapi apakah kira-kira PDIP bisa memberikan tiket ke Ganjar? Iya, iya. Ya, saya pribadi masih memiliki, kalau ditanya potensi keyakinannya, saya hanya 20%. Gitu. Gitu. Karena apa? Karena dalam Pilpres banyak hal-hal yang kemudian harus disiapkan. Dan kita bukan menjadi rahasia lagi, salah satunya uang. Gitu. Salah satunya uang. Nah, jadi ketika nama-nama tersebut kemudian dikapitalisasi, menurut saya ya tadi, masih terlalu prematur. Iya, iya. Jadi, apapun bisa terjadi. Contoh, saya kan pernah bilang, orang-orang yang hari ini duduk di jajaran menteri, dia juga mau ikut tarung di Pilpres. Iya, iya, iya. Betul. Ada nama Pak Erik Thohir. Iya. Kan? Nah, kemudian, yang masih menjadi kuda Troya hari ini, kita sama-sama tahu, itu Ahok. Saya pernah sampaikan, 2022, kalau ada Pilkada di DKI, Ahok pasti ikut tanding. Hmm. Dan besar kemungkinan Ahok menang. Iya, 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 iya. Artinya, kalau kemudian ada Pilkada DKI 2022, Anies kalah, dan Ahok menang, ah ini kan konserasinya. Berubah lagi konserasinya. Berubah semua. Jadi rame lagi itu nanti. Rame lagi. Makanya saya bilang, ini baru bisa kita lihat simbol-simbol politik ini dengan jelas setelah 2022. Baik, 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 baik. Menarik. Nah, terakhir nih. Kenapa Kang Tamil ini tertarik mengamati politik ini? Karena saya juga baru-baru aja nih, tahu kalau Kang Tamil juga jadi pengamati politik. Iya, iya. Jadi sebenarnya udah lama. Dari 2013. Nah, jadi awalnya dulu banyak rekan-rekan teman-teman wartawan itu, ketika kita diskusi-diskusi di Kedekopi lah ya, Kang Kasarada, mereka melihat ulasan-ulasan saya itu, sebenarnya ini bukan konteks benar atau salah, bukan. Iya, iya. Tapi ini kita melihat, saya katakan sebagai seorang pengamat, kita harus bisa memberikan perspektif. Ini kan sudut pandang saja, Om. Ibarat gelas ada sisi yang polos, ada sisi yang punya pegangan. Nah, kita harus berani untuk memberikan gambaran keseluruhan, sehingga masyarakat di luar itu punya banyak gambaran, yang dia bisa memilih kemana dia harus ikutin. Jangan kemudian ini dikapitalisasi oleh oknum-oknum tertentu untuk penggiringan opini ke hal-hal yang mereka inginkan, yang saya sebut tadi penjahat politik. Jadi, udah sejak 2013, nah terus kenapa munculnya baru-baru sekarang itu dengan akun YouTube itu, saya berpikir ini kan lagi rame nih YouTuber-YouTuber. Terus, banyak teman-teman wartawan itu wawancara. Ada kadang-kadang dua media, tiga media, satu topik itu beberapa kali wawancara. Betul-betul, daripada berulang ya? Iya, saya pikir kenapa nggak saya videoin, kemudian video itu yang dikutip oleh mereka. Awalnya gitu. Oke, mudah-mudahan Kang Tamil bisa terus memberikan visi-visi yang baik buat kita, untuk jadi pembanding juga bagi kita yang ingin tahu tentang politik, agar tidak hanya melihat dari satu sisi tadi. Nah, bagi Anda yang menonton video ini, Anda juga bisa cek ulasan Kang Tamil ini di channel YouTube Kang Tamil. Jadi, Anda bisa cek juga di channel YouTube Kang Tamil. Itu nanti ada ulasan-ulasan tentang topik-topik yang terkini. Kalau nggak salah, yang terbaru itu tentang putusan... Putusan Mahkamah Agong. Nah, tentang itu ya. Refli Harun sudah mengupas tapi, nah gitu ya. Mengupas. Kang Tamil akan mengupas dengan lebih gamblang gitu ya. Dengan lebih serangan. Oke, baik Kang Tamil, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya di channel Denny Batuara ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang Kang Tamil dan analisisnya, Anda juga bisa memberikan komentar di kolom komentar. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Kang Tamil. Atau Anda bisa langsung saja ke channel Kang Tamil. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Kang Tamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.